Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel NanangMJ Pada video kali ini Saya akan mencoba Menjelaskan atau belajar bersama Terkait dengan akutansi dasar Pada sesi kali ini Melanjutkan dari yang video sebelumnya Mungkin sudah lama sekali Baru bisa saat ini Saya akan mencoba belajar bersama Menyampaikan struktur dasar akutansi Pada materi ini Materi intinya adalah Inti materi dari sesi ini Video ini adalah Sumber pencatatan Yang pertama Sumber pencatatan Kemudian yang kedua Persamaan akutansi Dan yang ketiga Laporan keuangan berdasarkan Persamaan dasar akutansi Nah Sumber pencatatan Pada saat mendengar sumber pencatatan Teman-teman Pengurus BUMDES Pelajar, mahasiswa Pelaku UMKM Pada saat mendengar sumber pencatatan Mungkin sudah Ada dalam benak Teman-teman Bapak Ibu semuanya Sumber pencatatan Sumber pencatatan Sebelum Kita membuat laporan keuangan Itu Apa kira-kira Begitu kan Contoh sederhana Mungkin yang paling mudah diingat adalah Nota Seperti itu ya Sumber pencatatan Nah Sumber pencatatan ini Sebagai bentuk Pertanggungjawaban itu Dalam transaksi tersebut Ini harus Dibubuhkan Tanda tangan Begitu ya Tanggal Bulan Tahun itu Sudah terisi Dan jangan sampai hilang Harus teradjustrasikan Terdokumentasikan Terarsikan Selama 15 tahun Begitu ya Supaya pada suatu saat Dibutuhkan itu Mesti ada Itu ya Untuk Sumber pencatatan Apapun Bentuknya Tapi yang pada umumnya itu kan Bukti-bukti Pembelanjaan Atau pembelian Atau penjualan Seperti itu ya Nah Menurut sumbernya Pencatatan Seperti yang sudah Kita ketahui Itu dibagi menjadi Dua Bukti tersebut Ada bukti Internal Bukti External Internal External Internal External Bukti transaksi itu Bukti internal Berarti Bukti-bukti Yang dibuat oleh Perusahaan itu sendiri Oleh kita Misalkan kita sebagai Pemilik Atau Bekerja dalam Suatu perusahaan Berarti Internal itulah Kita yang membuatnya Bukti tersebut Bukti tersebut Bukti yang Berpengaruh Pada perubahan Keuangan Baik itu Berkurang Bertambah Begitu ya Atau hanya Rubah posisi Gitu ya Rubah aktifa Yang lain Pada aktifa Yang lainnya Aktifa A Berjadi berkurang Aktifa B Menjadi bertambah Atau seperti itu Mungkin bisa nanti Dalam Prakteknya Contohnya Yang bukti Interen Adalah Seperti Tanda terima Gaji Kan kita Mengeluarkan Gaji Ini Tiap bulan Kita kan Yang membuat Perusahaan kita Begitu Tanda terima Kemudian Pemakaian Perlengkapan Pemakaian Perlengkapan Itu Berkurangnya Perlengkapan Kan kita Yang membuat Karena kita Yang menggunakan Stok Perlengkapan Kantor Misalkan APK Kertas Kan kalau Beli itu Untuk Misalkan Untuk 1 bulan 2 bulan Atau 3 bulan Atau Stok Yang Banyak Supaya Tidak Pusing Membeli Satu-satu Kan pada Saat Butuh Jadi Membelikan Banyak Dulu Nah Di akhir Bulan Pada Saat Membuat Laporan Kan Dicek Dilihat Yang terpakainya Itu kan Kita Yang membuat Ada Sisa Berapa Terpakai Berapa Kemudian Penyusun Aktif Tetap Seperti itu Buktinya Adalah Perusahaan Atau Pihak Intern Kita Yang membuat Juga Penghapusan Pihutang Tak Tertagi Contoh Itu ya Bukti-bukti Intern Kemudian Bukti Eksteren Ini sama Intern Maupun Eksteren Kan Mempengaruhi Pada Keuangan Di perusahaan Bukti Eksteren Dibuat oleh Perusahaan Mitra Kita Dikeluar Perusahaan Lain Contohnya Seperti Faktur Faktur Penjualan Bukti Penerimaan Pihutang Kita Mengeluarkan Barang Sesuatu Karena Belum Dibayar Oleh Perusahaan Pangganan Kita Mitra Kita Maka Perusahaan Lain Yang Membuat Bukti Untuk Kita Bukti Pembayaran Utang Misalkan Kita Punya Utang Kita Membayar Buktinya Kan Kita Nerima Dari Selip Lembar Yang Keberapa Biasanya Kita Yang Pegang Nerima Dari Pihak Keluar Bukti Pembayaran Rekening Listrik Juga Rekening Listrik Bukan Kita Yang Buat Pajak Dan Seperti Itu Bukti Untuk Melakukan Pencatatan Di Kita Akan Dikenal Ada Dua Jenis Yang Pertama Pencatatan Yang Berpasangan Pembukuan Berpasangan Atau Double Entry Bookgiving Itu Contohnya Seperti Yang Paling Mudah Itu Adalah Pay Account Pay Account Itu Debit Kredit Berpasangan Kemudian Yang Single Entry Contohnya Seperti Buku Kasarian Beda Dengan Jurnal Kalau Buku Kasarian Ada Nomor Tanggal Urayan Penerimaan Pengeluaran Sisa Jadi Ada Sisa Kalau Berpasangan Kiri kanan Sama Begitu Nah Persamaan Akutansi Mungkin Kita Jangan Dulu Ke Rumus Atau Dibuat Susah Kita Buat Yang Maling Mudah Mungkin Akan Saya Menggambarkan Mengilustrasikan Seperti Ini Misalkan Perusahaan Perusahaan Suatu Perusahaan Kita Ini Di Perusahaan Itu Punya Apa Saja Misalkan Kita Posisi Sebagai Pengurus Bumdes Atau Teman-teman Mahasiswa Pelajar Di rumah Kita Itu Punya Apa Punya Apa Saja Tinggal Dilis Punya Apa Saja Kemudian Sumbernya Yang Apa Kita Punya Itu Dari Sumber Uangnya Didapat Dari Mana Apa Yang Kita Punya Saat Ini Apa Yang Dipunya Pusahaan Saat Ini Didapat Dari Mana Gitu Ya Misalkan Punya Uang Kas Ada Berapa Baik Itu Yang Tunai Maupun Yang Di Bank Direkening Kemudian Persediaan Atau Peralatan Persediaan Seperti Kalau Di rumah Mungkin Ada Beras Dan Minyak Sayur Begitu Kalau Di rumah Tangga Kalau Di perusahaan Seperti ATK Untuk Kebutuhan Perkantoran Seperti Itu Kemudian Juga Punya Aktifat Tetap Seperti Kendaraan Motor Kendaraan Motor Ada Mobil Tanah Gedung Kalau Di rumah Punya Rumah Kalau Rumah Punya Orang Tua Misalnya Kalau Ada Pelajar Kemudian Ada TV Ada Komputer Ada Laptop Nah Semua Itu Nilainya Berapa Harga Perolehan Dulu Waktu Beli Uang Kas Ada Berapa Uang Di Bank Berapa Perlengkapan Berapa Peralatan Peralatan Berapa Rumah Berapa Nilainya Nah Nilai 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 Atau Yang tadi Yang kita punya Yang kita miliki Tadi Itu sumbernya Dari mana Oh Ini mah Dari modal Sendiri Hasil Jual Atau Hadiah Dari orang tua Dibelikan A Seperti itu Kemudian Misalkan Dari pinjaman Ditulis Seperti itu Tadi nilainya Berapa Nilainya Dari tiap Tiap yang kita punya Itu Nilainya Berapa Di jumlah Itu ya Kemudian Nah Ini contoh Misalkan Kalau UMDES Dari PMDES Berapa Gitu ya Kemudian Dari pinjaman Berapa Maka Kan diketahui Jumlah Apa yang kita miliki Apa saja Misalkan Sendirai 610 juta Dari mana Sumbernya Sudah Ada Kerinciannya Nilainya Sama Kiri kanan Sama Gitu ya Nah Dari apa Yang sudah Kita Ilustrasikan Ini Yang disebut Harta Itu adalah Yang sisi Kiri Kalau dari sini Sisi kiri Itu adalah Aktif Pak Atau harta Bahkan Selalu Sama Dengan Sisi Modal Dan Utang Sesuai Dengan Sumbernya Tadi Didapat Dari mana Kalau hanya Dari modal Berarti Hanya Dari modal Saja Atau Ekuitas Kalau Dari Ada Pinjaman Kewajiban Berarti Penggabungan Dari Dua Itu Begitu Ya Nah Ini Apa Namanya Persamaan Akutansi Ini Seperti Ini Kalau Di Rumuskan Kalau Di Hapal Pusing Sebetulnya Mudah Seperti Ini Ilustrasinya Jadi Kita Punya Apa Saja Nilainya Berapa Terus Sumbernya Dari Mana Jumlahnya Akan Sama Atau Kebalikan Modal Kita Punya Berapa Dibelikan Atau Ada Dimana Saja Modal Tadi Ada Di Kas Ada Di Bank Ada Dibelajarkan Keperalatan Keperlengkapan Beli Gedung Beli Komputer Laptop Begitu Itu adalah Persamaan Akutansi Kalau Sesara Seperti ini Jadi Persamaan Akutansi Pencatatan Transaksi Secara Sistematis Dan Teratur Dalam Akutansi Akan Membentuk Persamaan Atau Keseimbangan Persamaan Keseimbangan Artinya Di Satu Sisi Mencatat Kekayaan Tadi Di Satu Sisi Lainnya Mencatat Sumber Kekayaan Di Sisi Aktifa Mencatat Kekayaannya Kekayaan Kita Kekayaan Perusahaan Di Sisi Kanan Itu Sumber Kekayaan Dan Dalam Jumlah Yang Sama Jadi Persamaan Akutansi Merupakan Suatu Keadaan Perhitungan Ruas Kiri Aktifa Dan Ruas Kanan Pasifa Yang Sama Atau Yang Sama Ruas Kiri Dengan Ruas Kanan Nah Rumus Keseimbangan Antara Aktifa Dan Ekuitas Aktifa Dengan Ekuitas Dengan Modal Saja Aktifa Dalam Suatu Perusahaan Menunjukkan Kekayaan Yang Dimiliki Perusahaan Aktifa Tadi Menunjukkan Kekayaan Yang Dimiliki Perusahaan Sedangkan Ekuitas Merupakan Sumber Dari Kekayaan Aktifa Adalah Menunjukkan Kekayaan Yang Dimiliki Apa Saja Uang Tadi Kan Ada Perlengkapan Ada Bangunan Gedung Tadi Kan Seperti Itu Nah Sumber Kekayaannya Tadi Dari Modal Sendiri Gitu Ya Bukan Pinjaman Kalau Modal Sendiri Itu Modal Dari Pemberian Mertua Atau Hasil Dari Usaha Kalau Yang Bekerja Dari Gaji Misalnya Membuka Usaha Gitu Dari Gaji Membuka Usaha Dengan Jumlah Yang Sama Antara Ikuitas Kemodal Dengan Aktifa Begitu Nah Jadi Bersamaan Akutansinya Harta Sama Dengan Modal Atau Biasa Juga Kita Menyebutnya Ada yang Aktifa Sama Dengan Modal Ini Sama Saja Kemudian Misal Seperti Ini Dipermudah Lagi Sama Contoh Misalkan Ini Bapak Ahmad Membuka Usaha Jasa Potokopi Dengan Investasi Modal Awal Yaitu Menginvestasikan Modalnya Sebesar 50 juta Nah Maka Pencatatannya Seperti Apa Harta Sama Dengan Modal Investasi Berarti 50 juta Sama Dengan 50 juta Seperti Ini Harta Sama Dengan Modal Investasi Oke Nanti Untuk Materi Ini Kalau Diperlukan Sama Teman Teman Bisa Di Unduh Di Deskripsi Link Nya Ke Google Doc Atau Google Drive Silahkan Teman Untuk Di Sebagai Bahan Referensi Untuk Pelajar Bersama Selanjutnya Rumus Aktif Sama Dengan Utang Ditambah Equitas Jadi Harta Kita Kalau Yang Tadi Sama Dengan Modal Sekarang Harta Yang Kita Milih Itu Sumber Berasal Dari Utang Dan Dari Modal Sendiri Gitu Ya Nah Tipe Perusahaan Merupakan Sumber Ekonomi Yang Diharapkan Akan Mendetakkan Manfaat Dalam Ganda Usaha Sumber Kekayaan Diperolehnya Nah Apabila Sumber Kekayaan Tersebut Diperoleh Dari Pihak Ketiga Akan Menimbulkan Kewajiban Di Kemudian Hari Untuk Mengambalikan Yang Disebut Dengan Utang Rumusnya Rumus Persamaan Akutasinya Harta Sama Dengan Utang Tambah Modal Harta Sama Dengan Utang Tambah Modal Gitu Atau Tipe Sama Dengan Kewajiban Ditambah Ikuitas Itu adalah Harta Kita Tipe Kita Jadi Apa yang Kita Miliki Perusahaan Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Kekayaan Itu Sumber Kekayaannya Berasal Dari Utang Dan Modal Gitu Ya Kemudian Dicontohkan Misalkan Perusahaan Membeli Peralatan Kantor Sebesar 180 Juta Nilai Peralatan Kantor Nya 180 Juta Tapi Kita Punya Uang Hanya 80 Juta Sisanya Kredit Dibayar Kemudian Senilai 100 Jadi Harta Kita Aktifan Kita Senilai 180 Juta Ini Itu Berasal Dari Hutang 100 Dari Modal Sendiri 80 Nah Ini Pencatatannya Seperti Ini Kas Ditambah Peralatan Sama Dengan Hutang Begitu Seperti Ini Untuk Pencatatannya Oke Selanjutnya Pengaruh Transaksi Keuangan Terhadap Persamaan Akutansi Nah Setiap Kejadian Dalam Perusahaan Akan Mempengaruhi Posisi Keuangan Setiap Kejadian Dalam Perusahaan Pasti Akan Mempengaruhi Posisi Keuangan Apapun Itu Kegiatan Karena Pasti Mengeluarkan Biaya Kalau Melakukan Kegiatan Gitu Ya Atau Kita Mendapatkan Pendapatan Setiap Kejadian Dalam Perusahaan Hanya Dua Itu Kan Penerimaan Pengeluaran Transaksi Yang Berbeda Akan Menimbulkan Pengaruh Yang Berbeda Pula Terlanjut Satu-satu Kemudian Namun Akan Selalu Terjadi Keseimbangan Antara Aktifan Dengan Kewajiban Atau Utang Dengan Kuitas Atau Modal Hanya Komposisinya Saja Yang Berubah Setiap Kejadian Tadi Ada Yang Menimbulkan Berkurangnya Aktifa Tapi Bertambahnya Aktifa Yang Lain Tidak Mengurangi Modal Itu ya Ada Yang Kejadian Berkurang Aktifa Berkurang Juga Modal Gitu ya Kita Lanjutkan Saja Nah Ini Contoh Transaksi Keuangan Berpengaruh Terhadap Persamaan Akutansi Contoh Transaksi Kita Belum Kejurnal Nanti Video Berikutnya Nah Ini Contoh Untuk Yang Bertambah Aktifa Diimbangi Dengan Bertambahnya Modal Contohnya Pemilik Kalau Di Bumdes Misalkan Pemenda Desa Menyertakan Modalnya Kepada Bumdes Kedalam Bumdes Kedalam Unit Usaha Bumdes Atau Perusahaan UMKM Kita Sebagai Pemilik Kita Menginvestasikan Uang Pada Perusahaan Kita Seperti Itu Kita Store Uang Bumdes Menyertakan Uang Bumdes Berarti Itu Yang Pertama Adalah Harta Juga Modal Seimbang Begitu Nah Yang Kedua Contoh Bertambahnya Aktifat Diimbangi Dengan Berubahnya Kewajiban Contoh Perusahaan Membeli Peralatan Dengan Kredit Membeli Membeli Kita Belum Punya Modal Tuna Ini Uang Membuka Usaha Tapi Kita Betul Butuh Rah Misalkan A Pinjam Dulu Ke Toko A Kita Punya Yang Pertama Itu Aktifat Harta Kita Pertama Sendilai Harga Perolehan Aktifat Tadi Nah Itu Adalah Berupa Utang Dan Kewajiban Buat Kita Jadi Yang Bertambah Itu Adalah Harta Kita Juga Utang Kita Atau Utang Perusahaan Harta Perusahaan Utang Perusahaan Yang Bertambah Selalu Seimbang Nilainya Berkurangnya Contoh Berikut Berkurangnya Aktifat Diimbangi Berkurangnya Modal Kuitas Harta Kita Berkurang Tadi Seperti Saya Sampaikan Contoh Perusahaan Membayar Gaji Karyawan Perusahaan Membayar Gaji Karyawan Pada Saat Merintis Pada Saat Bulan Pertama Membuka Belum Laku Apa-apa Misalkan Membuka Toko Kita Beres Segala Macam Habis Bulan Kita Belum Berjualan Belum Laku Walaupun Laku Masih Sedikit Gaji Kan Tetap Dibayar Untuk Karyawan Berarti Menggunakan Modal Yang Ada Uang Yang Ada Karena Kita Belum Menjual Belum Cukup Untuk Membayar Gaji Artinya Aktif Berkurang Sendirai Yang Dibayarkan Modal Pun Berkurang Bayar Listri Sama Belum Berpenghasilan Tapi Sudah Habis Waktunya Untuk Membayar Misalkan Tadi Listrik Sama Berkurangnya Aktifah Diimbangi Dengan Berkurangnya Ekuitas Atau Modal Selanjutnya Berkurangnya Aktifah Diimbangi Berkurangnya Kewajiban Nah Ini Perusahaan Melunasi Utang Kita Sudah Dapat Uang Sudah Cukup Sesuai Perjanjian Kita Harus Melunasi Tanggal Sekian Kita Bayar Berarti Uang Keluar Berarti Berkurang Aktifah Ini Harta Kita Tapi Kita Sudah Tidak Punya Utang Karena Dilunasi Itu Kemudian Bertambahnya Aktifah Harta Kita Bertambah Diimbangi Dengan Berkurangnya Aktifah Yang Lain Dalam Masih Satu Sisi Sisi Aktifah Berkurang Aktifah Yang Lain Tapi Bertambah Dengan Tipah Lain Suite Pindah Tempat Misalkan Perusahaan Membeli Perlengkapan Secara Tunai Perlengkapan Kita Mengeluarkan Uang Keras Tapi Kita Menerima Dengan Nilai Yang Sama Berupa Perlengkapan Jadi Uang Yang Tadinya Seribu Misalkan Dibilan Untuk Yang Harga Seribu Perlengkapan Jadi Uang Yang hilang Tapi Diganti Dengan Berupa Perlengkapan Senilai Seribu Seperti itu Nah Yang berikutnya Bertambahnya Kewajiban Atau Utang Diimbangi Dengan Berkurangnya Kewajiban Contoh Ini Perusahaan Meminjam Uang Dari Bank Untuk Membayar Utang Kepada Kreditor Karena Kita Tidak Memiliki Uang Yang Cukup Kas Tonai Hasil Usaha Misalkan Kita Pinjam Lagi Untuk Membayar Utang Kasih Pinjam Sedat Ananya Seperti Itu Tutup Lobang Seperti Itu Kemudian Yang Yang berikutnya Bertambahnya Aktifat Bertambahnya Harta Harta Perusahaan Dibangi Dengan Bertambahnya Kewajiban Perusahaan Membeli Kendaraan Contohnya Dengan Secara Kredit Kita Bertambah Harta Jadi Punya Mobil Tor Karena Seperti Seperti Kemudian Contoh Berikutnya Bertambahnya Aktifat Diimbangi Dengan Berkurangnya Aktifat Lain Dan Bertambahnya Kewajiban Nah Ini Seperti Nanti Dijurlanya Seperti Apa Contoh Perusahaan Membeli Tempat Usaha Misalkan Kiosk Atau Gedung Atau Bangunan Dibayar Tunai Sebagian Karena Uangnya Tidak Cukup Kredit Sebagian Misalnya Harganya 150 Kita Punya Uang Tunai 100 Berarti Ada Uang Kas Yang Hilang Tapi Bertambah Nilai Gedung 100 Bertambah Utang Nilainya 50 Seperti Itu Paham Ya Oke Nah Untuk Selanjutnya Mungkin untuk Lebak Supaya Lebih Mudah Supaya Lebih Menyambung Dengan Yang Sekarang Kita Bahas Jadi Berlanjut Pada Video Berikutnya Untuk Kita Praktek Dengan Contoh Ilustrasi Transaksi Pengaruhnya Seperti Apa Tapi Belum Pada Jurnal Jadi Masih Pada Pencatatan Transaksi Keuangan Kedalam Persamaan Akutansi Supaya Selalu Sama Antara Sisi Aktifan Dengan Sisi Pasifan Tadi Selalu Sama Pasti Akan Selalu Seimbang Jadi Kalau Ada Pencatatan Tidak Seimbang Berarti Ada Yang Terlewat Kurang Nah Itu Mungkin Bahasan Akutansi Kali Ini Mudah Mudahan Buat Para Pengurus BUMDES Buat Pengusaha UMKM Kemudian Teman-teman Belajar Mahasiswa Mudah-mudahan Materi Ini Bisa Berguna Bisa Bermafaat Nah Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Yang Mau Dikomentari Silahkan Tulis Di Komen Kemudian Untuk Yang Membutuhkan Materi Ini Slide Ini Bisa Diunduh Di Deskripsi Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax